Oke teman-teman ini yang belakang ya yang depan tadi sudah nah ini yang belakang mau di upgrade jadi baring juga kanan-kiri ini yang ada kasetnya juga ini merek nih baca sendiri dan ini jangkretnya sudah tidak berbunyi teman-teman perhatikan ya Nah ini nanti kita akan service dan saya akan lepas dulu semuanya oke nah teman-teman ini sudah saya buka dan ini ya kondisi dalamnya ini ini sudah pada berkarat nih Hai pelornya udah pada haus dan ini ada air dan campur karat Hai karat ya teman-teman ini tadi prosesnya saya skip untuk pelepasan pasti teman-teman bisa dan oke langsung kita lanjut lepas ininya ya teman-teman ini menggunakan tracker kasih kerja sempurna sekarang saya akan tunjukkan caranya hai 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 ha hai 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 nanya untuk melepas ya terlihat ya pakai trakerpun sangat susah sulit nah seperti itu caranya teman-teman mudah-mudahan gambarnya jelas ya di kasetnya nah ini teman-teman ya seperti ini kondisinya nih kalau seproket kaset seperti ini jangan dikasih grease teman-teman bagian sininya ya nanti pelornya apa pelatuknya nggak bisa nggak bisa mengeluarkan suara keras ya teman-teman itu penuh dengan penuh dengan grease dengan oli campur ya teman-teman ini yang menyebabkan suara tidak keras nah ini Oke akan saya bersihkan dulu nanti akan lanjut proses penggantian pelor ini kawat jangkriknya nanti saya akan ganti dengan produk buatan saya ya yang biasa saya jual di Shopee oke teman-teman saya sekip dulu ya oke teman-teman ini sudah terlepas semuanya nah ini kasetnya menggunakan tiga powel teman-teman yang model tiga powel ya disini oke tiga powel dan tapi suaranya tidak berbunyi jangkriknya ya dan nanti saya akan rubah oke ini sudah saya bersihkan ini makukannya nanti kita akan ganti pakai bearing ini ya teman-teman teman-teman sudah saya bikin ini tebalnya satu milimeter dan ini yang lama kita nggak pakai dan ini powelnya tiga oke langsung kita pasang ya teman-teman bisa menyimak teman-teman ya kawatnya rapat dan langsung kita akan pasang powelnya seperti ini oke saya ambil congkalan dulu ya teman-teman gampang banget congkalan tadi tangkat tangkat nah seperti ini lalu yang sebelah taruh di sebelah sana dulu ini kita angkat seperti ini lalu powelnya masuk nah tinggal yang satu ini jarang sekali teman-teman hubre-hub kaset yang kawatnya ada tiga apa pelatuknya ada tiga kita akan coba masukkan wuuh mantap ya teman-teman nih dar wuuh mantap sekali renyah sekali jangriknya wuuh mantap ya teman-teman nih kawatnya kita ganti kawatnya kita ganti pakai yang stainless stainless tapi yang sudah di harden tebalnya 1mm teman-teman bisa beli di toko shopee saya silahkan saya selalu ready oke oke renyah sekali ya jangriknya mantap oke langsung kita akan proses lanjut proses pemasangan pelor dan ini nanti kita akan ganti bearing kasih bearing ya oke teman-teman ini sudah terpasang ya ini sudah pasang asqr dan ini saya akan sedikit review ya bagian mana yang menggunakan bearing teman-teman ini nah untuk bagian yang sebelah sebelah kiri berarti ya untuk yang sebelah kiri ini mangkokan lama diganti ya teman-teman mangkokan lama diganti ini diganti pakai mangkokan bearing 6000 dan yang mangkokan bearing 6000 yang sudah dibobot disininya teman-teman nih yang sudah dibobot seperti ini dan ini ibaratnya topiknya lah topiknya dibobot jadikan diameter segini nih 29,5 ya teman-teman jadi dia masuk ke sini dan bearingnya tinggal masukin saja ini seperti ini ini yang kiri ya seperti ini yang kiri oke dan untuk yang sebelah kanan yang ada kasetnya nih teman-teman ya sebentar saya sambil pegang kamera sendiri nah teman-teman untuk bagian yang sebelah sebelah kanan yang ada kasetnya ini bagian sini tetap pakai pelor ini kan ada dua tingkat pelor yang sini dan sini ini tetap pakai pelor dan bagian yang ada mangkokannya itu yang kita ganti bearing nih ntar saya taruh dulu ya nah ini saya akan jelaskan ya teman-teman karena banyak teman-teman yang masih bingung nah untuk bagian yang ada kasetnya itu kan sudah pakai bearing tuh bearing 6000 dan konas ya nah untuk yang sebelah kanan ini kan mangkokannya seperti ini yang ada cuakannya ini tempat untuk pelor yang belakang nah yang bagian sini ini kita jangan bubut mangkokan ini ya sayang sekali mangkokan ini sulit didapat nah yang kita bubut adalah bagian bearing nih bearing 6000 dibubut seperti ini nah nanti dia akan masuk ke sini lalu kita masukkan ke dalam sini nah jadinya seperti ini oke teman-teman mantap ini sudah selesai tinggal kita kirim ke yang punya ini jenis sepeda hybrid Canon Edle kayaknya kemarin si yang punya yang punya website ini bilang sepedanya hybrid mas merek apa merek Canon Edle kayaknya kalau nggak salah ya ya seperti itulah ini setelan jari-jarinya seperti ini memang agak beda ya ini sekitar 24 hole ya teman-teman oke nah untuk bagian ASQR kita ganti karena kalau pakai bawaan karena kalau pakai bawaan ASQR ini terlalu besar oke teman-teman seperti inilah kita akan coba putar ya oke ini sudah selesai dan ini nanti akan saya kirim dan ini saya juga lagi ngerjain lagi bagi gimana x jake saya nggak pandai bahasa Inggris saya sebenarnya x jake gitu ajalah ya teman-teman ini yang depan sudah selesai dan yang belakang sedang dibawa ke tempat bubut karena proses pembubutan oke teman-teman terima kasih yang sudah menyaksikan nah bagi teman-teman yang ingin beli spare part sepeda ini silahkan ini hoop pacific yang sudah full bearing silahkan saya sudah ride semua silahkan ini bearing stop bearingnya ini saya ada sedikit peliharaan ya buat di bengkel kadang-kadang kalau lagi capek suka lihat ikan seperti ini kan kita jadi agak enjoy enjoy oke teman-teman terima kasih yang sudah menyaksikan jangan lupa like comment and share terima kasih selamat menikmati